Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas Sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di hadapan orang banyak Hai kawan-kawan, aku ada ide Kita adakan seminar Dan kita suruh Abu Nawas berpidato Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit Usul salah satu dari mereka Tapi seminarnya membahas tentang apa Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasainya Ujar yang lain Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi Pasti dia akan kelimpungan Dengan begitu dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir Tutur orang tersebut Wah, iya, saya setuju itu Ide yang bagus Timpal yang lain Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas Untuk menjalankan rencananya Begini Abu Nawas Kedatangan kami kesini untuk memintamu berpidato Di dalam seminar Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas Makanya kami memintamu untuk berpidato Pinta mereka kepada Abu Nawas Sejenak Abu Nawas terdiam Ia merasakan firasat ada yang tidak beres dengan tujuan mereka Tapi kalau ia menolak Pasti mereka akan sesumber ke orang-orang Bahwa Abu Nawas adalah pengecut Baiklah, aku bersedia Kapan acara seminarnya diadakan? Tanya Abu Nawas Seminarnya besok sih yang Abu Nawas Jangan sampai tidak datang ya Balas mereka Hari yang ditentukan pun tiba Orang-orang rame berkumpul untuk mendengarkan pidato Abu Nawas Ketika Abu Nawas datang Ia langsung dipersilahkan untuk naik ke antas mimbar Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit Ujar salah satu dari mereka Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar Ia pun memulai pidatonya Para hadirin Apakah kalian tahu Apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas Tentu saja kami tidak tahu Jawab mereka serempak Kalau kalian tidak mengetahuinya Maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar Para pemuka agama dan tokoh masyarakat Yang sejatinya akan mengerjainya Menjadi marah dengan ulah Abu Nawas Mereka lalu mendatangi Abu Nawas Dan mempertanyakan sikapnya itu Kenapa kau bersikap seperti itu Abu Nawas? Tanya mereka Loh kalian kan mengaku pintar Namun kalian tidak tahu Apa yang akan aku katakan Lalu apa gunanya aku berbidato? Ucap Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun meninggalkan Acara seminar tersebut Hari berikutnya Mereka kembali menemui Abu Nawas Mereka berpura-pura minta maaf Dan meminta Abu Nawas untuk kembali berbidato Abu Nawas pun menyetujuinya Pada hari berikutnya Acara seminar pun diadakan kembali Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar Ia memulai berbidato Para hadirin Apakah kalian tahu Apa yang akan aku katakan? Tanya Abu Nawas Iya kami sudah tahu Jawab mereka serempak Kalau kalian sudah mengetahui Apa yang akan aku katakan Lalu apa gunanya aku berbidato? Cuma buang-buang waktu saja Ujar Abu Nawas Ia pun lantas turun dari mimbar Dan berjalan pulang Para hadirin kembali dibuatnya Bingung dengan kejadian tersebut Susah sekali mempermalukan Abu Nawas Ada saja cara dia menghindar Keluh mereka Tiba-tiba salah satu dari mereka Ada yang berkata Saya punya ide yang bagus Begini kawan-kawan Kalau Abu Nawas bertanya Apakah kalian tahu Apa yang akan aku katakan? Kita bagi dua kelompok Kelompok pertama menjawab Kami tidak tahu Nah kelompok yang kedua Menjawab Iya kami tahu Pasti Abu Nawas akan pelimpungan Usulan tersebut disambut baik oleh mereka Itu ide yang bagus Saya sangat setuju Sahut mereka Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas Untuk memintanya berbidato Baiklah Tapi ini yang terakhir Kalian sudah mengundangku tiga kali loh Ucap Abu Nawas Di hari berikutnya Para hadirin telah menunggu Abu Nawas Ini adalah kesempatan terakhir mereka Untuk mencemoh Abu Nawas Setelah Abu Nawas datang Ia langsung naik ke atas limbar Dan memulai berbidato Para hadirin Apakah kalian mengetahui Apa yang akan aku katakan? Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini Sesuai rencana Sebagian kelompok menjawab Ya kami tahu Dan sebagian lagi menjawab Kami tidak tahu Mereka mengira telah berhasil menjatuhkan Abu Nawas Ternyata jawaban tersebut Tidak membuat Abu Nawas jadi kelimpungan Ia bahkan malah tertawa Baiklah Kalau begitu Kalian yang sudah mengetahui Apa yang akan aku katakan Agar memberitahu kepada yang belum tahu Ucap Abu Nawas Ia pun langsung turun dari mimbar Dan berjalan pulang dengan tenang Mereka yang berencana mempermalukan Abu Nawas Dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya Para tokoh masyarakat dan pemuka agama Yang sering berselisih dengan Abu Nawas Kemudian memutuskan untuk menemunya kembali Abu Nawas Kita kan sama-sama tahu Terkadang kita berselisih pendapat denganmu Namun dengan aksimu hari ini Kami sepakat Bahwa kamu adalah orang yang memiliki segudang kecerdikan Tapi kami semua penasaran Abu Nawas Sebenarnya apa sih yang akan kau katakan dalam pidatomu? Tanya mereka Abu Nawas pun tertawa dan berkata Yang ingin aku katakan kalian semua sudah tahu Yaitu kalian semua bermaksud mencemoh aku Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali Dari awal pertama kalian datang Aku sudah punya firasat Kalau kalian punya rencana yang tidak baik Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian Tapi kalian tiba-tiba memintaku berpidato di hadapan kalian Belum lagi tema yang diminta kalian adalah astronomi Ini sudah tidak masuk akal Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang Dengar ya kawan-kawan Berselisih pendapat itu hal yang wajar Jangan sampai dijadikan permusuhan di antara kita Kata Abu Nawas menasehati Mendengar penuturan Abu Nawas Mereka kaget Dan tidak menyangka Bila Abu Nawas bisa menebak rencana mereka Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat Dan meminta maaf kepada Abu Nawas Berselisih pendapat itu 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 Terima kasih.